Shalom, apa kabar? Semoga hari Anda menyenangkan dan diberkati Tuhan. Saya ingin membagikan masih tentang doa, tema tentang doa. Menurut saya di hari-hari ini satu-satunya hal yang dapat kita lakukan dan tidak mungkin gagal adalah berdoa. Nah di dalam doa, hal yang paling menentukan di dalam doa kita adalah iman. Banyak orang telah berdoa, tetapi tidak semuanya berdoa dengan iman. Saya bacakan satu ayat ya, di dalam Markus fasal 11 ayat 24. Begini firman Tuhan, Jadi hal yang terpenting di dalam doa kita adalah pertama-tama kita harus berdoa dengan iman. Kita harus berdoa sampai kita mendapatkan keyakinan di dalam hati kita bahwa doa kita dijawab. Sampai kita merasa sesuatu yang seperti klik, pada waktu rasanya klik. Nah itu kita sudah menerima sebuah kepastian, keyakinan ketika kita sudah sampai pada kondisi itu. Maka dikatakan kalimat selanjutnya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal apa itu? Hal yang saudara doakan. Kapan diberikan? Adalah setelah saudara percaya seolah-olah sudah menerimanya. Saya sering memberikan sebuah contoh ya, seperti orang membeli rumah. Kalau saudara membeli rumah, saudara KPR rumah, saudara akan membayar DP-nya. Ya kan? Setelah saudara bayar DP-nya, saudara kemudian ngerasa saudara sudah punya rumah. Bahkan saudara sudah bisa menempati rumah itu. Dan saudara mengatakan rumah saya, alamatnya di jalan ini, jalan di Penegoro, di jalan Meriwis, di jalan Kolonel Sugiono. Padahal saudara bayarnya itu baru DP-nya aja. Nah di dalam doa, kita harus memiliki yang namanya DP. Yaitu apa DP-nya? Keyakinan bahwa kita sudah menerima. Banyak doa gagal karena kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Kita terus saja ragu-ragu. Dan Rasul Yaakobus menulis di dalam surat Yaakobus bahwa jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak boleh bimbang. Karena orang yang bimbang itu tidak tenang dalam hidupnya. Rasul Yaakobus mengatakan seperti gelombang ya, yang terombang ambing. Dan beliau katakan orang yang demikian, jangan berharap bahwa dia akan menerima sesuatu dari Allah. Dengan kata lain, kalau saudara berdoa tapi saudara bimbang, saudara tidak akan menerima apa-apa hasil daripada apa yang saudara doakan. Nah sekarang saya beritahu kepada saudara bagaimana caranya sehingga saudara dapat memperoleh keyakinan di dalam doa saudara. Sampai saudara bisa klik. Nah waktu saudara sudah klik, doa saudara sudah bukan lagi merengek-rengek, bukan lagi memaksa, bukan lagi apa ya. Tetapi seperti Suseid Heting mengatakan bahwa doa itu sebetulnya 85% adalah worship. Penyembahan, worship. Nah cara untuk menemukan keyakinan, mendapatkan keyakinan tentang doa-doa kita. Ini yang saya mengkasihkan kepada saudara. Makanya Tuhan disekatakan jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut. Kalau kamu mempunyai keyakinan, kalau kamu mendapatkan keyakinan. Nah saya tunjukkan satu bagian firman Tuhan saja untuk menolong kita menemukan bagaimana caranya kita memperoleh keyakinan. Matius pasal 7 ayat 7 Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah saudara perhatikan disitu sebetulnya ada tiga dimensi dalam kehidupan doa orang percaya. Dimensi yang pertama yang paling mendasar itu adalah meminta. Jadi orang berdoa dengan sebuah list yang panjang mencatat tentang kebutuhan ini. Jadi ketika orang tidak ada kebutuhan, mereka tidak berdoa. Kadang-kadang saya mengunjungi orang-orang dan ketika akhir dari pertemuan kami, Saya selalu menawarkan apa yang bisa saya doakan, dan mereka nampaknya berpikir, Apa ya? Apa ya? Ah biar sehat saja. Jadi ketika orang tidak ada kebutuhan, mereka merasa tidak perlu berdoa. Karena di dalam konsep berpikir mereka bahwa doa itu artinya meminta. Nah ini adalah dimensi yang paling di bawah. Yaitu meminta. Karena dimensi ini saya katakan paling di bawah, kita meminta. Jadi kita doa bagi kita adalah cuma meminta. Dan meminta ini bisa berhubungan dengan sifat manusiawi kita yang cenderung egois. Ya semua untuk saya, untuk saya, untuk saya. Sedangkan fase yang kedua atau dimensi yang kedua adalah carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah saudara sampai di fase yang kedua atau dimensi yang kedua, Ini adalah dimensi yang penting bagaimana saudara bisa memperoleh keyakinan. Yaitu ketika saudara mencari kehendak Tuhan. Saudara mencari jalan-jalan Tuhan. Saudara mencari maksud-maksud Tuhan terhadap diri saudara sendiri. Berhubungan dengan doa-doa saudara. Jadi contohnya begini ya. Misalkan saya berdoa Tuhan, saya ingin supaya saya akan mengganti mobil saya tahun ini. Katakanlah ya. Kemudian saya doakan satu kali, dua kali, tiga kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tidak ada jawaban. Kemudian saya langsung putuskan. Ah saya gak mau berdoa lagi. Tuhan tidak menjawab doa. Selesaikan. Tetapi kalau saudara memasuki dimensi yang kedua dari doa. Yaitu mencari. Saudara akan mencari wajah Tuhan. Saudara akan doa-doa saudara lebih kepada suatu waktu kebersamaan, keintiman. Tuhan worship, memuja beliau secara pribadi, menikmati hadiratnya secara pribadi. Dan di masa-masa itulah Tuhan sangat-sangat mungkin sekali menaruh kehendaknya di dalam hati saudara. Tuhan bisa berbicara melalui gagasan ide yang tiba-tiba muncul di dalam kepala saudara. Tuhan juga bisa berbicara melalui roh kudus yang menaruh di hati saudara. Tuhan juga dapat berbicara melalui keadaan-keadaan yang ditunjukkan kepada saudara sehingga saudara akhirnya paham. Oh Tuhan ingin saya punya mobil baru ataukah tidak? Ya seperti itu saudara maksud saya. Jadi ketika kita sampai di masa-masa fase dimensi doa yang mencari, maka itu adalah suatu pengalaman yang sangat menakjubkan. Dimana kita senantiasa mencari persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah satu proses yang jauh lebih menyenangkan daripada hasil akhir itu sendiri. Dan jikalau pada akhirnya jawaban doa kita itu terjadi, kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena bagaimana saya bisa percaya seseorang kalau saya tidak kenal? Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hanya ketika kita bisa mengenalnya secara pribadi, mengenal isi hatinya, mengenal jalan-jalannya, kita baru bisa percaya, yakin. Kalau kita tidak saling mengenal secara pribadi, kan tidak mungkin saya tiba-tiba ketemu saudara di jalan, lalu saya taruh dompet, saudara saya bilang, titip ya, uang saya ya, tidak mungkin. Hanya ketika kita sudah saling mengenal. Jadi proses mencari adalah proses untuk mengenal isi hati Tuhan, kehendak Tuhan ketika kita menemukannya, kita memperoleh keyakinan, klik. Dan Yesus katakan, percaya doamu sudah dijawab, maka hal itu diberikan kepadamu. Dan dimensi yang ketiga adalah ketok, itu adalah masa-masa penantian. Kalau saudara sudah klik menanti Tuhan, tidaklah berat. Saudara akan enjoy, saudara akan menikmati kehidupan doa saudara. Karena doa itu tidak melebihi daripada waktu-waktu pribadi, bersekutu, bercengkerama, berfellowship, keintiman dengan Tuhan. Selamat menikmati doa-doa saudara. Dan sesuai dengan firman Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Selamat menikmati hari-hari saudara. Tuhan memberkati.